Intro Kita akan menuju lokasi penampungan PEM Legal Gak ada kepikir sampai luar negeri Terus mereka pun yang aneh Yang jadi pertanyaan itu Kita dari mobil satu pindah ke mobil satu Itu di dalam pelabuhan itu mereka putar Terus kita dalam mobil itu gak boleh nyalain hp Jahat banget Kita ada 15 orang tambah tekong 2 orang Jadi 17 orang Iya kayak santan yang kecil itu Pake mesin Iya Jadi waktu pas kita ini di atas kapal Baru-baru mau rencana kopernya Tekongnya satu langsung lompat Terus kapalnya dibalikin kayak gini Terus kita akan mencoba Kita akan menuju lokasi penampungan di calon PN ilegal di kota Batam Nanti kita akan mendatang di lokasi tersebut dan melihat langsung kondisinya Ini salah satu yang beli tempat penampungan TKI Ilegal Yang masih aktif abis keadaan karena ada beberapa hari yang lalu juga masih melalui postnya Status soyaan keadaan anak-anak dari NTT yang ditawarkan untuk dihatikan Ada yang berperti di luar sana Tapi kadang-kadang ada juga yang dikirim Pernah ada kasus apa di sini? Ini sudah sering sekali kasus Masalah gaji, bukan masalah Ada yang sakit, tidak diurus, diperlengkaran gitu Ada juga macam-macam kebelisian Ini bu Sabi kan pakai telepon ya? Besan Pager-pager gitu ya Itu banyak gitu Boleh saya masuk bunuh-bunuh bu? Berapa orang di sini? Bu 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 Oke Jadi Bu saya bandung aslinya cuman suami tinggal ini ya Iya aku salah satu korbannya Waktu itu kan Aku kan di Kupang Lagi cari pekerjaan Jadi aku carilah lewat Facebook Aku carilah lewat Facebook Terus ada nih Emang rencananya Aku kepengen banget di Batam Terus sampai Aku cari-cari ada nih Aku posting satu Cari loker dong yang Di Batam gitu Terus ada cowok satu Dia dari NTT juga Dia tawar nih kak ada nih ART Mau enggak ke Batam Gitu Jadi aku bilang oke boleh kak Boleh gitu Terus pas sampai di Di chatting-chattingan Terus aku tanya Terus tiketnya gimana Terus segala macam Jadi katanya itu nanti ditanggung Ditanggung kak Jadi aku bilang oke lah boleh Karena aku udah biasa merantau kan Jadi awalnya sih Nggak ada rasa takut juga Jadi akhirnya Pas kita ketemu Terus masih jaman-jamannya COVID Masih jaman-jamannya COVID Kita langsung swab Pergi swab Pergi swab gitu Itu mereka yang nanggung semua Mereka yang nanggung semua Setelah itu Berapa hari kemudian Dibilang Jadi aku bilang oke kaknya Kita berangkat itu sekitar bulan Agustus Dua ribu Dua ribu dua dua Eh Dua ribu dua satu Enggak tahu Karena aku tahunya itu di Dalam Batam aja Gitu Jadi akhirnya Diberangkat kan Kita Pas sampai di Batam Dijemput Dijemput Terus diantar nih Dekat bandara itu rumahnya Dekat bandara Batam Terus ditaruh di Nampung Di situ Lalu aku di Nampung Di situ Aku udah Rasa nggak enak kan Karena kok aku sendiri doang Jadi dibilang Disini nanti Aku disitu cuma Empat hari Empat hari di rumah itu Setelah itu Ini dibilangin Dibilangin gitu Aku bilang iya pak Aku siap Gitu kan Tapi Tapi yang pas malam itu Anaknya itu Sempat Ngomong gitu Kak nanti kalian Naik kapalnya Ini naik kapalnya HPnya ditaruh di kantong Ya Karena nanti kalian Berangkatnya malam Gitu Kan nanti takutnya Kalian ini HPnya kena air Laut Dibilangin kayak gitu Aku pikir kan Masih berangkat itu Malam tuh Aku kira itu Masih dalam Area Indonesia Nggak aku pikir Harus sampai masuk Ke Malaysia Gitu Nggak kepikir sampai ke situ sih Nggak di ngomong juga Mau ke Malaysia Gitu Jadi aku pun gak tahu Kalau misalnya Ternyata Malaysia itu Dekat sama Batam Singapur pun dekat sama Batam Kan Kan gak tahu sama kali Karena baru pertama di Batam Gitu Jadi Akhirnya Berangkatlah Jam 12 malam 12 malam Kita dari mobil satu Pindah ke mobil satu Itu di dalam pelabuhan itu Mereka putar Mutar Terus kita dalam mobil itu Nggak boleh nyalain HP Dia bilang dimatikan Pada Kita pun Maksudnya itu Kita di offer Di pinggir jalan kan Dipindahin di mobil yang sebelah Tapi itu pun harus hati-hati Jadi aku bilang Kok bisa sih kak Kemudian harus hati-hati Udah kamu naik aja Dibilang kayak gitu Jahat banget Jadi waktu pas kita Ini di atas kapal Baru mau rencana Kopernya Tekongnya satu Langsung lompat Terus kapalnya Dibalikin kayak gini Jadi kita langsung nyeploh Semua Iya Karena mereka Udah dilihatin Masker Pas kitanya Udah tenggelam Semua Langsung Tekongnya itu Langsung naik kapal Langsung jalan Aku kan nggak tahu berenang Langsung kabur Langsung jalan Iya aku Kalau Ini jadi waktu Kita ditenggelamkan Kayak gitu Langsung Aku udah Kan aku nggak tahu berenang Jam 2 malam Baru habis vaksin Langsung jalan Badan aku lemas banget Jadi aku nyepas Serah banget Tuhan kalau memang Masih izin aku hidup It's okay Aku bilang Tapi kalau memang Akhir dari hidup aku Disini Yaudah aku pas Terus Aku bilang Aku buka mata Aku sadar Aku bilang Berarti Tuhan Masih izinkan aku hidup Kan gitu Jadi kita hitung Kita ada berapa orang Bilang gitu Ada kita ada 14 orang Satunya nggak ada Kan dari sana Ada 17 orang Duanya kita hitung Amat Tekong kan 15 orang satunya ada Teman aku yang satu Tenggelam Tenggelam selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih